Intro Masih bersama saya Ibno Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria lugu di balik papan ternyata pencuri andal. Intro Gas melon murah di gunung Samarinda balik papan di Minati Warga. Intro Dewan Pers ingatkan agar wartawan bersikap netral saat peliputan pilkada. Intro Barang bukti berupa mobil dan motor disita oleh polisi ditarakan dari seorang terpidana kasus narkoba berinisial HN. Barang bukti tersebut disita dari berbagai tempat mulai dari rumah HN hingga kepada orang terdekatnya. Itu dilakukan karena polisi meyakini barang tersebut dibeli dari menjual narkoba lintas negara. Intro Luapan air bercampur pasir dan lumpur ini terjadi di Jalan Poros, Samarinda Bontal. Lokasi persisnya di Gangulin, Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara. Ini menyebabkan permukiman rumah ibadah dan akses jalan terendam dan aktivitas warga lupuh. Intro Warga Gangulin, Sungai Siring, Samarinda Utara bergotong royong. Menyingkirkan genangan air dari dalam gereja. Itu dilakukan pasca banjir yang menerjang kawasan tersebut. Jemaat mengaku banjir biasa terjadi saat musim hujan dan kali ini luapannya lebih parah dari sebelumnya. Mereka menilai kondisi tersebut dampak dari aktivitas tambang batu bara. Genangan air ini merendam desa wisata Pampang, Samarinda Utara. Beruntung sebagian rumah warga dibuat lebih tinggi hingga luapan air tidak masuk ke dalam rumah. Namun begitu warga kesulitan beraktifitas karena jalanan terendam air. Warga menyebut banjir seperti ini biasa dirasakan saat hujan. Intro Lingkungan SMP Negeri 30 Jalan Budaya Pampang, Samarinda Utara terkepung banjir. Akibatnya sejumlah kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang kantor terendam. Para orang tua harus melintasi genangan air demi bisa mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Pemerintah kota diminta segera menangani persoalan banjir agar aktivitasnya tidak terhambat. Intro Rekaman dari udara ini memperlihatkan kondisi desa budaya Pampang, Samarinda Utara saat rendam banjir. Kepala pelaksana BPBD menyatakan, banjir kali ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan ini pernah terjadi di tahun 2021. Ia memastikan pemerintah kota sudah berupaya meminimalisir banjir dengan membuatkan kolam penampung air. Namun begitu tingginya luapan sungai menyebabkan air meluber ke permukiman. Intro Wali kota Samarinda memulai pembongkaran kawasan sungai Pinangluar. Sasarannya adalah bangunan di tepi sungai Karangmumus. Disebutkan pembongkaran ini bagian dari program pengendalian banjir yang sudah disusun secara matang. Sebanyak 99 bangunan yang dibongkar dan sudah mendapat biaya ganti rugi serta santunan. Intro Kebakaran ini terjadi di kawasan Jalan Cipto Mangun Kusum Mogang Harapan RT20 Sengkotek Luwajanan Ilir Samarinda. Bangunan yang terbakar berupa dua rumah bangsal, berdiri dari 83 pintu yang dihuni ratusan jiwa. Petugas dan relawan yang tiba di lokasi kejadian bekerja cepat agar kobaran tidak makin meluas. Tidak ada korban jiwa dalam musimah ini dan penyebab kebakaran diselidiki polisi. Pria berinisial BAP, warga Tanjung Baru kecamatan Sambaliung Berau ditangkap polisi. Ini karena pria itu tega menghabisi anaknya sendiri yang berusia 3 tahun. Aksi tersebut dilakukan saat korban masih tidur. Kepada polisi tersangka mengaku aksinya tersebut dilakukan karena meyakini istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Ia pun mengaku mendengar bisikan gaib. Tumpukan gas melon inilah yang akan dijual kepada warga di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan. Tercatat 660 tabung yang disiapkan oleh petugas. Warga tertarik membelinya karena harganya standar yakni Rp19.000 per tabung. Lurah Gunung Samarinda Baru, Yulita, menyatakan operasi pasar gas melon atau gas ukuran 3 kg ini digelar setelah warga kesulitan mendapatkan gas. Selain itu menekan harga pasar. Dari data Kelurahan harga, eceran gas melon ini mencapai Rp35.000 per tabung. Terima kasih Pak. Berapa minggu terakhir ini banyak dapat keluhan dari masyarakat bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan gas LBG 3 kilo, terus habis itu harga yang luar biasa dipengecer. Jadi dengan harapannya dengan ada seperti ini bisa membantu warga agar mendapatkan LBG 3 kilo dengan sesuai dengan harganya. Agar gas tersebut bisa dibagi merata, tiap warga hanya diperbolehkan membeli dua tabung. Untuk mendapatkan itu mereka harus menunjukkan foto kopi kartu tanda penduduk. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.